Halo sahabat youtube, kali ini saya akan bahas tuntas beberapa informasi yang berkaitan dengan tombol gabung ataupun membership dan pastinya video ini sangat cocok buat teman-teman yang belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi tapi sebelumnya saya sarankan teman-teman menonton video ini dalam posisi landscape agar gambarnya itu terlihat jelas dan nyaman untuk dilihat nah kebetulan di channel saya ini sudah ada tombol gabung ya jadi saya lebih mudah untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang berkaitan dengan tombol gabung ataupun membership kalau kita berbicara soal keuntungan dari tombol gabung ini bisa kita lihat dari dua sisi ya yang pertama dari sisi pelanggan ataupun member yang sudah join itu bisa mendapatkan akses yang lebih banyak ke channel tersebut sebagai contoh nih member itu bisa ikutan live streaming yang khusus dibuat untuk member jadi hanya member yang bisa mengaksesnya kalau kita lihat dari keuntungan youtubernya tentunya tombol gabung ini bisa menambah pendapatan kita selain dari iklan karena sumber pendapatan di youtube itu banyak banget ya bisa pendapatan dari iklan, dari super chat, dari youtube premium dan juga dari tombol gabung jadi saya sarankan teman-teman menonton video ini sampai akhir ya biar teman-teman itu mendapatkan informasi lengkap tentang apa sih tombol gabung itu oke jadi kalau teman-teman ada melihat tombol gabung di sebuah channel, channel siapapun itu teman-teman jangan takut ya ataupun jangan khawatir untuk menekan tombol gabungnya karena dengan kita menekan tombol gabung kita akan melihat informasi lebih lengkap tentang tombol gabung tersebut terutama keuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita join ataupun bergabung menjadi member sekarang saya akan tekan tombol gabung ya ini ada tombol gabung di channel zona tutorial kita tekan nah ketika tombol gabung itu ditekan maka tampilannya lebih kurang seperti ini ya semua channel itu tampilannya bakal sama seperti ini hanya saja yang membedakan itu adalah gambar ataupun video promosi dan juga keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan nah di bagian paling atas ini ada video promosi ya video promosi untuk mempromosikan tombol gabung itu dan teman-teman bisa lihat juga disini bisa diputar ya video pengantar ataupun video promosi nah kemudian ketika kita menekan tombol gabung itu biasanya channelnya itu akan menyediakan beberapa level ya ada yang satu level, dua level, tiga level ya bahkan ada yang empat level nah untuk sementara ini di channel zona tutorial itu ada dua level ya level pertama itu saya kasih nama teman baru bang zona kemudian untuk level kedua itu saya kasih nama teman ngobrol bang zona nah untuk setiap level ya dari membernya itu keuntungannya beda-beda teman-teman ya jadi semakin tinggi level yang kita ikuti maka keuntungan yang kita dapatkan itu akan semakin banyak ya jadi disini kalau masalah level ya ini kan level 1 kemudian yang ini level 2 untuk level ini bisa ditambah kapanpun ya jadi kalau saat ini saya dua level itu mungkin nanti suatu saat saya bisa menambah level 3 ya ataupun level 4 nya untuk level itu bisa ditambah nah kemudian disini saya akan jelaskan ini kan level 1 ya nah keuntungannya kalau teman-teman mau melihat keuntungan dari setiap level caranya begini yang pertama pasti keuntungan utamanya teman-teman itu bakal mendapatkan bench ya ataupun foto jadi nanti bakal ada foto saya di samping nama channel teman-teman kalau ke teman-teman itu berkomentar di salah satu video saya itu hal pertama yang menandakan bahwa teman-teman itu adalah member ya itu pasti dan setiap channel juga pasti menyediakan foto masing-masing ya untuk membernya nah kemudian ini kan level 1 nih teman baru Bang Zona nah teman-teman bisa geser ke bawah dan disini ada info lebih lanjut teman-teman bisa tekan di bagian ini ini bakal kelihatan keuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita mengikuti level yang pertama ini nah disini untuk level pertama saya itu memberikan keuntungan kepada member ini prioritas dalam membalas komentar dan juga bisa akses ke video baru jadi video baru yang saya upload itu ditonton dulu sama member barulah nanti dipublikkan nah ketika teman-teman itu ikut ya ikut di level 2 teman ngobrol Bang Zona tentunya keuntungannya itu akan lebih banyak lagi keuntungannya akan lebih banyak lagi salah satunya teman-teman bisa ikutan live streaming ya disini ada live streaming khusus pelanggan jadi bagi teman-teman yang join menjadi member di teman ngobrol Bang Zona nanti teman-teman bisa ikutan live streaming yang khusus saya buat untuk pelanggan jadi kita bisa ngobrol bisa tanya-tanya bisa sharing seputar youtube bisa belajar bersama seputar youtube itu hanya ada di live streaming khusus pelanggan jadi kalau teman-teman yang join di level 2 teman-teman bisa ikutan live streaming khusus pelanggan dan juga dapat keuntungan prioritas dalam membalas komentar dan juga bisa akses awal ke video baru jadi kalau kita ikut di level yang lebih tinggi maka otomatis kita juga mendapatkan keuntungan yang ada di level sebelumnya atau level yang lebih rendah jadi kalau saya live streaming untuk level 2 teman ngobrol Bang Zona maka nanti orang yang join di level 1 teman baru itu tidak bisa ikutan teman-teman kenapa tidak bisa ikutan karena keuntungan ataupun manfaat live streaming itu hanya ada di level 2 teman ngobrol Bang Zona itu untuk masalah levelnya ya dan disini untuk manfaat ini bisa dirubah kapanpun ya jadi setiap youtuber itu dia berhak merubahnya dan itu bisa di edit misalkan nih di level 2 nih teman ngobrol Bang Zona disini kan keuntungannya saya berikan live streaming khusus pelanggan dan juga prioritas dalam membalas komentar dan akses awal video baru nah keuntungan dari level 2 ini ya dari setiap level itu bisa dirubah kapanpun ya jadi suatu saat saya juga bisa merubah live streaming ini bisa saya rubah jadi review channel atau bisa rubah menjadi belajar privat ya itu bisa dirubah teman-teman ya jadi setiap keuntungan yang ada di setiap channel itu bisa dirubah ya kemudian kalau teman-teman perhatikan di tombol gabung ini kenapa sih harus ada harganya nah ini kan ada harganya nih harga yang disantumkan disini itu harga per bulan kenapa nih harus ada harganya gitu nah sekarang saya akan jelaskan ya perlu teman-teman ketahui ketika channel kita itu ingin mengaktifkan tombol gabung di channel kita maka hal yang wajib kita lakukan adalah mengisi harga ya mengisi harga untuk member kita itu wajib teman-teman kalau kita tidak mengisi harga maka nanti tombol gabung kita itu tidak disetujui sama pihak youtube ya mungkin teman-teman paham ya jadi sama seperti kita itu monetisasi channel kalau kita ingin channel kita itu dimonetisasi maka kan kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu wajib ya untuk kita bisa ikut monetisasi sama juga seperti tombol gabung ini jadi ketika kita itu ingin mengaktifkan tombol gabung di channel kita maka kita diwajibkan youtube untuk mengisi harga untuk setiap levelnya sesuai dengan harga yang direkomendasikan sama youtube atau harga yang paling populer digunakan sama orang itu masalah harga dan harga disini itu tidak bisa dirubah ya teman-teman jadi harga di level 1 19.900 ini itu tidak bisa saya rubah untuk selamanya ya bukan saya tidak mau merubah tapi memang tidak bisa dirubah jadi buat teman-teman yang nanti mau mengaktifkan tombol gabung teman-teman harus benar-benar pikirkan masalah harga karena harga ini tidak bisa kita rubah ya jadi begitu dia disetujui sama youtube dengan harga yang kita tentukan maka dia tidak akan bisa dirubah nah yang hanya bisa dirubah yang bisa dirubah itu hanya manfaat ya manfaat dari setiap level itu bisa dirubah keuntungan dari setiap level itu bisa dirubah atau nama levelnya itu bisa dirubah tapi kalau untuk harga itu tidak bisa dirubah teman-teman nah kemudian disini apakah kita itu bisa membatalkan member jawabannya bisa ya jawabannya bisa teman-teman bisa perhatikan disini ada tulisan ya batalkan kapanpun jadi disini member ataupun pelanggan itu punya hak sepenuhnya untuk membatalkan member gitu jadi tidak ada unsur pemaksaan ya ya jadi youtubernya itu tidak memaksa teman-teman untuk menjadi member selamanya dan pihak youtube juga tidak melarang teman-teman untuk keluar jadi member gitu ya jadi misalkan teman-teman itu sudah join nih jadi member saya selama 1 bulan kemudian saldonya kosong nih atau pulsanya lagi habis nah teman-teman itu bisa batalkan membernya gitu bisa dibatalkan ya bisa dibatalkan kapanpun cara membatalkannya itu saya tunjukkan ya caranya kita keluar dulu nanti teman-teman masuk aja di bagian menu langganan ini ada menu langganan menu langganan ini akan muncul kalau teman-teman sudah menjadi member teman-teman tekan di bagian menu langganan kemudian nanti disini akan menampilkan beberapa informasi dari teman-teman ya yang sudah ikutan member kalau teman-teman ingin membatalkan member caranya tinggal tekan aja disini ada tombol roda gigi ya atau tombol setelan nanti dia bakal ada disitu tulisan akhiri langganan atau batalkan langganan jadi langganan itu bisa dibatalkan teman-teman ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk join ke sebuah channel menjadi member karena member itu bisa dibatalkan kapanpun itu hak teman-teman bahkan teman-teman menjadi member baru 1 minggu itu teman-teman bisa membatalkannya ya bisa dibatalkan kapanpun kemudian disini masalah pembayarannya disini ada tulisan ya pembayaran berulang ini ada tulisan pembayaran berulang itu maksudnya pembayaran itu akan dilanjutkan secara otomatis ketika saldo atau pulsa teman-teman itu ada ya misalkan nih teman-teman sudah join nih jadi member saya selama 1 bulan nah youtube akan mengecek nih mengecek saldo ataupun pulsa hp teman-teman itu ada nggak untuk membayar di bulan berikutnya kalau pulsanya ada maka dia akan diperpanjang otomatis sama youtube nah bagaimana nih kalau pulsanya nggak ada pulsanya lagi habis atau saldonya lagi kosong nah kalau saldonya lagi kosong atau pulsanya lagi habis maka nanti member teman-teman itu akan di pending ya teman-teman untuk sementara waktu akan terputus akses teman-teman ke membernya misalkan teman-teman ikut di level 2 nih teman ngobrol bangzona nah tiba-tiba teman-teman sudah 1 bulan pulsanya habis nah maka secara otomatis ya sementara waktu teman-teman tidak bisa ikutan live streaming ya teman-teman aksesnya itu diputus sama youtube sementara waktu sampai nanti teman-teman mengisi pulsa atau mengisi saldo jadi ketika teman-teman itu nanti baru mengisi pulsa dan pulsanya itu cukup untuk melanjutkan membernya maka youtube sendiri yang akan otomatis melanjutkannya jadi setiap bulannya itu akan seperti itu seterusnya dia akan diperpanjang otomatis selagi membernya itu belum dibatalkan dan selagi saldo kita itu ada untuk pembayaran itu banyak macamnya teman-teman bisa pakai kartu kredit bisa pakai pulsa ya jadi tergantung dari hp teman-teman masing-masing kemudian disini teman-teman bisa lihat ya saya akan tunjukkan di bagian menu komunitas oke kita geser dulu kita masuk ke bagian menu komunitas nah biasanya kan di menu komunitas ini saya sering posting ya sering posting tapi ada perbedaan antara tampilan member dengan tampilan orang umum gitu ya saya akan buka disini di bagian menu komunitas nah disini teman-teman bisa lihat ini ada sekitar 16 jam yang lalu saya itu ada posting video ini postingan video ini bisa dilihat sama semua orang ya termasuk member member juga bisa melihat tetapi kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini saya ada juga posting video ini ada tulisan disini khusus pelanggan artinya video yang saya posting sekarang ini ini hanya bisa dilihat sama member jadi kalau kita belum menjadi member kita tidak akan bisa melihat postingan member gitu disini ada tulisan ya khusus pelanggan nah sementara yang di bagian atasnya itu tidak ada tulisan khusus pelanggan jadi kalau tidak ada tulisan seperti ini berarti semua orang bisa melihat sementara kalau ada tulisan khusus pelanggan itu hanya member atau pelanggan yang bisa melihat kadang saya itu juga memberikan tips ya memberikan tips ataupun info-info baru seputar youtube seperti ini ya saya ada memberikan apa ilmu-ilmu tips lainnya seputar youtube dan itu hanya dibagikan untuk member disini ada tulisannya khusus pelanggan artinya hanya member yang bisa melihat postingan ini jadi itu perbedaan kalau kita ikut menjadi member dan kalau kita tidak ikut menjadi member ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui kalau kita tidak menjadi member tetapi kalau kita menjadi member semuanya itu bisa kita ketahui di bagian menu komunitas karena bagian menu komunitas ini adalah tempat kita berinteraksi ya antara youtubernya dengan membernya gitu nah untuk postingan saya akan tunjukkan misalkan nih saya ada mau posting nih sesuatu gitu ya saya tekan disini komunitas ya kemudian disini ada setelan ini teman-teman bisa lihat disini ya ada setelan disini saya tekan nah ketika saya itu ingin membuat postingan saya itu bisa setting ya bisa mengatur postingan itu bisa dilihat sama siapa apakah dilihat untuk semua orang apakah dilihat untuk member teman baru bank zona aja atau hanya bisa dilihat sama level 2 teman ngobrol atau bisa dilihat sama semua pelanggan jadi ketika saya itu memposting informasi seputar youtube atau tips-tips atau ada video baru itu bisa saya setting di bagian menu komunitasnya saya bisa setting postingan itu untuk siapa apakah untuk publik atau untuk semua pelanggan ya jadi itu perbedaan ya kalau dari segi tampilan menu komunitasnya antara member dengan yang bukan member nah disini teman-teman kalau berminat menjadi member zona tutorial caranya tuh gampang banget ya teman-teman tinggal buka aja channel zona tutorial kemudian nanti disini kan ada tombol gabung tuh teman-teman tekan aja tombol gabung kemudian teman-teman perhatikan di setiap levelnya ya terutama teman-teman itu perhatikan keuntungan apa yang didapat kalau kita gabung di level 1 kalau kita gabung di level 2 teman-teman baca-baca dulu nih apa keuntungannya setelah teman-teman mendapatkan keputusan ya teman-teman mau join di level mana teman-teman tinggal tekan aja tombol gabung nah misalkan nih teman-teman berminat nih mau live streaming bareng saya nih khusus pelanggan nah di teman ngobrol bang zona teman-teman kalau mau join tinggal tekan aja tombol gabung disini dan untuk pembayarannya teman-teman itu bisa banyak ya pembayarannya itu banyak macamnya ya tergantung dari HP teman-teman masing-masing nah kalau teman-teman itu mau bayar pakai pulsa nanti ada pilihan seperti ini telkomsel ya kebetulan kartu saya ini telkomsel jadi nanti ada pilihan sini telkomsel atau bisa teman-teman bayar pakai kartu kredit ya tampilan ini tergantung dari HP teman-teman ya silahkan teman-teman ikuti prosesnya atau langkahnya lebih lanjut ya karena setiap HP ini tampilannya berbeda-beda intinya kalau teman-teman mau join di sebuah channel teman-teman itu harus menyiapkan saldo ataupun pulsa jadi kalau sebelum join siapkan dulu pulsanya gitu ya isi dulu pulsanya setelah pulsanya ada baru nanti tekan tombol gabung untuk join dan ikuti prosesnya sampai selesai nanti kalau sudah selesai teman-teman coba aja komentar di salah satu videonya nanti bakal ada foto saya di samping komentar teman-teman kalau tidak ada foto saya berarti teman-teman belum sukses untuk daftar menjadi membernya gitu nah sekarang saatnya saya menjelaskan kepada teman-teman apa sih syaratnya kalau kita mau mengaktifkan tombol gabung di channel kita syarat pertama channel teman-teman harus tergabung ya dalam program partner youtube atau dalam bahasa lainnya channel teman-teman itu harus dimonetisasi dulu jadi channel kita itu harus dimonetisasi dulu nanti kalau sudah berhasil dimonetisasi teman-teman bisa cek di bagian youtube studio dengan versi desktop nanti di bagian menu dolar atau di bagian menu monetisasi teman-teman bisa lihat kalau sudah ada muncul menu langganan itu berarti channel teman-teman sudah bisa mengaktifkan tombol gabung tapi kalau belum ada menu langganannya itu berarti youtube belum memberikan izin untuk teman-teman mengaktifkan tombol gabung jadi syaratnya itu sangat simpel semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati